Saudara keluarga mahasiswi yang tewas tertabrak iring-iringan polda Metro Jaya di Cianjur, Jawa Barat meminta kepolisian agar kasus ini diproses dengan jujur dan transparan kepada publik. Keluarga mengaku sudah ikhlas atas kepergian selfie Amalia, mahasiswi yang tewas tertabrak iring-iringan rombongan polda Metro Jaya. Namun mereka meminta agar kasus ini diusut dengan tuntas dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi karena kasus ini telah menjadi sorotan publik. Harapan saya pihak berwajib ini benar-benar PR, PR besar untuk menyelesaikan kasus ponang Aja ini. Ini mohon diusut, diselesaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan setransparan mungkin, karena ini sudah menjadi sorotan semua masyarakat Indonesia. Sementara itu polisi kembali menegaskan bahwa mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi di Cianjur memaksa masuk iring-iringan mobil polisi. Selain itu, Kompol D, anggota polisi yang diduga memiliki hubungan dekat dengan penumpang mobil Audi, kini tengah diperiksa oleh Propam. Bukan bagian iring-iringan, dia masuk sendiri. Jadi kalau iring-iringan itu ini, kita sama-sama jalannya, kita janjian iring-iringan. Ini enggak ada iring-iringan, tiba-tiba masuk sendiri. Sekali lagi enggak berubah penjelasan saya. Tetap bukan bagian dari iring-iringan. Dia masuk tanpa sidijin patwal, tanpa sidijin yang iring-iringan. Jadi bukan bagian dari iring-iringan. Tapi dia anggota polisi ya, betul ya, mobilnya? Bukan. 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 Nah, di dalamnya yang saya jelaskan tadi. Ya, tentu di luar persoalan kecelakaan lalu lintas, itu persoalan pelanggaran etik. Dan sudah ditangani oleh Propam, Polda Metro Jaya.